dan sigma ininya bu jadi kalau sigma nya 2 tuh kayak gimana soalnya kemarin pas di video juga ada terus dia yang dicontoh soalnya tuh ngakalin dia pake sigma nya tuh bisa jadi 2 gitu yang sigma ini kan ya ya bu bener oke ya dari tadi kan kita kalau kita contohnya yang sederhana kan ya penjumlahan itu summation nya selalu yang summation 1 aja gitu gak nested nah gimana kalau summation nya tuh nested bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya walaupun kalau 4 atau 3 sudah terlalu kompleks sebenarnya jadi tapi kalau 2 tuh masih mungkin masih sering gitu kita temui algoritma-algoritma yang dia loop nya itu bersarang 2 gitu ya nah tapi tetap saja ketika kita mengerjakan itu sebenarnya kita ngerjainnya satu-satu juga sih jadi kita kerjakan dulu yang paling dalam yang paling dalam tuh berarti yang sebelah sini baru kemudian kalau itu udah jadi udah keluar dari si summation nya baru kita summation lagi gitu ya jadi gak bisa sekaligus nah pertanyaannya adalah ini muncul dari mana gitu ya summation kayak gini kan ini kan ada algoritma ya unique element kita tidak algoritma nya tapi ngerti kan ya ini kan dia tuh cuma mau ngecek apakah di suatu array itu itu semuanya beda gitu unik jadi tidak ada angka yang duplikat ini kan sepertinya angka nih array nya array nya misalnya gitu ya supaya mudah jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5 itu berarti unique element tapi kalau isinya 1, 1, 2, 3, 4, 5 oh berarti bukan unique element karena ada 2 angka 1 di dalam array yang bersantutan kira-kira ini kan algoritmanya seperti itu nah makanya dia ngeceknya itu 2 loop gitu nah kalau misalnya kita mau bikin summation dari loop yang bersarang itu kalian harus lihat loop yang terdalam dulu oke nah kalau misalnya kita mau lihat lagi ya saya tanya lagi misalnya nanti basic operation nah ini basic operation ini apa sih kan kita kan mau ngebandingin berarti kan ini sama gak sih oh sama berarti aman berarti masih unik nih eh sama kebaliknya ini beda gak sih oh kalau misalnya masih beda berarti saya masih melakukan loop makanya itu kalau kalian lihat isinya kalau misalnya sampai sama langsung return gitu udah gak usah ngeloop lagi gitu karena kalau sampai ada yang sama artinya gak mungkin unik kan jalan eh ini 1 sama dengan 1 oh berarti sama gitu padahal tadi ceritanya kita tuh pengen bikin satu algoritma yang dia akan mengembalikan true kalau semuanya beda gitu ya jadi kalau ada yang sama dia langsung return full oke nah maka yang jelas gitu ya yang menjadi basic operation adalah perbandingan gitu itu apakah A-nya sama dengan A-J nah kita lihat yang terdalamnya berarti basic operationnya yang ini ya tapi yang terdalamnya kan sport yang ini masih kelihatan gini ya kalau udah sport sih enak nih udah kelihatan kan ya berarti basic operation oh iya basic operationnya dilakukan berapa kali gitu kan hanya sekali ya setiap loop yang terdalam tuh kan dia kerjakan sekali gitu ini kan cuma ngebandingin sekali aja kan ya nah makanya disini muncul angka 1 gitu sebanyak apa ikutin aja itu J sama dengan I plus 1 terus akhirnya apa sampai N minus 1 nah tapi si ini basic operation basic operation yang ini itu kan dilakukannya berapa kali masih ada 4 yang bagian atasnya gitu jadi segitu tuh dikerjakannya sebanyak gitu makanya ada satu lagi ya sebanyak apa mulainya dari 0 kemudian sampai N minus N minus 2 gitu ya nah sekarang ini terus ini jadinya berapa gitu kan ya oke nah yaitu kita kerjakan dulu yang di dalam kotak nah yang di dalam kotak kan harusnya udah bisa ya pakai rumus yang akhir dikurangi awal kemudian ditambah dengan 1 berarti kan akhirnya apa I plus 1 akhirnya kemudian awalnya dikurangi N minus 1 gitu ya eh balik kan saya kan sorry akhir dulu ya nah itu akhir dulu dikurangi awal awalnya kan I plus 1 kemudian ditambah 1 kan ya jangan lupa tambah 1 ya terus ya udah hitung aja berarti berapa nih N minus 1 minus I minus 1 berarti ya plus 1 gitu ini kan habis nih ya berarti ini yang bagian sini ini adalah N minus 1 minus I kali gitu ya udah kebuka nih ya nah kalau udah kebuka saya bisa kebawahin nih yang yang di depannya gitu yang di luarnya ini kan N minus 2 gitu ya nah sekarang yang ini oke tapi sini mudah-mudahan masih manggap ya nah sekarang kita lihat kita lihat nih yang di dalam sini yang ada hubungannya sama si counternya counternya apa counternya I kan yang ada hubungannya sama counternya itu kan cuman yang ini doang sebenarnya nih yang yang ini aja nih ya gak sih jadi sebenarnya kita tuh nanti bakal ngitung sebenarnya itu aja tapi sebelum itu tadi masih ingat itu kan min-min kan nah manipulasi mana manipulasi nah yang ini yang R2 nih bahwa katanya kalau misalnya ada penjumlahan atau pengurangan itu saya bisa pecah ya maka mari kita pecah terus saya bisa pecahnya cuman 2 tapi gak apa-apa kita pecahnya 3 aja lah pokoknya biar gampang aja ya ini kan ada minusnya 2 ya ini jadi pakai cara yang paling lambat gitu ya nanti makin lama latihan kalian makin bisa menemukan caranya kalau agak dicepetin gimana nih gitu karena kan waktu ujian terbatas gitu kita lihat nih I sama dengan 0 sampai N minus 2 N gitu ya minus I sama dengan 0 N minus 2 N minus 2 kalau bisa N minus 2 1 min ini kalau N minus 2 terus I gitu ya lihat ya jadi yang sekotak ini itu saya bisa jadikan ini gitu oke jadi dipecah 3 nah sekarang kita lihat gitu ini N ini ini kan gak ada hubungannya sama I ya iya gak? jadi itu saya bisa keluarkan gitu nah Bu kalau dikeluarkan nanti abis dong isinya gak ada orang cuman sendirian si N nya gitu ya nah kalau kita keluarkan itu jadi satu ya dalemnya jadi misalnya ini ya ini kita keluarkan ya sekarang kita fokus yang pertama dulu ini kan ada 1 ada 2 ada 3 ya yang 1 dulu saya kasih nomor deh ya ini 1 ini 2 ini 3 oke yang 1 dulu yang 1 itu jadinya gini N nya dikeluarkan karena tidak N nya dikeluarkan karena tidak ada hubungannya sama I I sama dengan 0 N minus 2 no Bu ini kan ada hubungannya sama N enggak ya itu gak ngaruh ya jadi ini kita kasih satu gitu ya caranya kita keluarkan N terus itu jadi satu nah kalau udah satu kan gampang kan sama kayak yang tadi ini gitu berarti N N nya N minus 2 berarti N N nya yang ini ya dikali N minus 2 akhirnya dikurangi awalnya ditambah 1 gitu berarti apa N wah mulai nih pen saya ini lagi N minus 2 minus 0 plus 1 jadinya berapa N minus 1 tuh udah dapet tuh N kuadrat minus N berarti kan ya simpan ini yang satu nih karena yang dua yang dua kan ini udah satu nih udah enak ini tinggal kalau udah satu ya udah tinggal N minus 2 dikurangi 0 ditambah 1 gitu berarti berapa sama kan sama yang ini N minus 1 nah yang kedua ini sekarang yang ketiga yang ketiga itu kan rumusnya ini udah jelas ya rumusnya yang tadi itu loh ya cuman dia sampai N minus 2 aja gitu ya nah ini karena saya udah tau jadi saya tulis aja langsung ya jadi caranya sama seperti yang sebelumnya nanti harusnya kalian dapat N minus 2 jadi nanti kalian dapat karena sampai N minus 2 terus ininya N minus 1 gitu ya terus per per 2 aduh ya gitu ya yang nomor 3 nya oke nah yaudah kalau udah dapet 1, 2, 3 tinggal digabungin aja gitu ya jadi nah jadi ini oh harus diire jadi jadi ini pada akhirnya itu saya bisa tulis yang 1 satunya apa tadi ini ya N kuadrat minus N ini kan yang 1 ya dikurangi yang ini dikurangi N minus 1 terus dikurangi yang itu N minus 2 N minus 1 per 2 nah ini tinggal ya tinggal hitung-hitungan aja ini sih ya kan udah udah jadi gitu ya jadi tinggal tinggal dihitung aja lah ya tapi nanti harusnya dapat 1 angka terus kalian lihat yang apa growth nya paling order of growth nya paling tinggi nah itu kalau ditanya kelas efisiensi itu kelas efisiensi kalau gak ditanya kelas efisiensi yaudah selesai sampai sini aja maksudnya ini ya dibagusin lah kayak ini kan n kuadrat berarti kan minus N sama minus N berarti kan minus 2N gitu ya terus udah gitu plus 1 nah tapi kan disini ada kalau kalian mau buka ya ini gitu ya N kuadrat terus minus 2N minus 3N ya jadi minus 3N kemudian ditambah 2 gitu per 2 nah ini nanti kan bisa bisa di apa bisa dijadikan 1 gitu ya ini bisa dikali oke lah saya coba satu-satu lagi dengan 2N kuadrat minus 4N plus 2 gitu ya biar bisa sama ya sama-sama ya minus N kuadrat plus 3N minus 2 ini kan jadi per 2 gitu loh ya terus ini berarti tinggal N kuadrat kemudian yang sama-sama N minus N kemudian habis kan ya terus per 2 jadinya cuman begini doang gitu ya jadi ini kalau mau kalian gini kan ini jadinya setengah N kuadrat gitu kalau ditanya kelas efisiensinya berarti N kuadrat jadi kalian lihat lagi mungkin saya ada yang salah hitung ya apa takutnya gitu saya juga gak teliti jadi kalian maksudnya kalau ngeliat kayak gini kalian ya kalian sekarang kan udah liat gitu ya kalian copy paste ini nih algoritmanya kalian pakai kertas atau apa kalian potret lagi gitu terus baru kalian cek sama atau enggak ya salah satu cara latihan jadi dari yang jawabannya udah ada tapi kalian coba kotret sendiri gitu tanpa melihat sama sekali kesini gitu karena sebenarnya ini sudah kalian lihat sebelumnya gitu tapi kalian coba tutup oke ada pertanyaan Fikri itu caranya kayak gitu cukup buat oke selamat menikmati